Bagaimana korupsi timah begitu yang melibatkan ada 16 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka yang kemudian menjadi sorotan kita semua adalah konglomerat dari Pantai Indah Kapuk itu PIK yakni Helena Lim kemudian juga ada suami dari selebritas Sandra Dewi Harvey Mois yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini. Mas Jamil ini kan tadi Anda menyebut sebenarnya 16 ini levelnya operator begitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat aktor intelektualnya ini seperti apa? Apakah nanti juga akan selanjutnya dikembangkan atau seperti apa nanti Kejaksaan Agung? Anda melihatnya? Ya saya kira disinilah sebenarnya ya beban dan tugas mulia yang berat bagi Kejaksaan Agung harus membongkar sampai kepada yang biasa kita sebut itu dalam sebuah bisnis ya beneficial owner-nya. Dan biasanya memang pola-pola yang mereka gunakan bahkan itu nama mereka hampir tidak pernah muncul dalam suatu model usaha ya. Baik yang legal maupun yang ilegal atau yang abu-abu tuh yang bercampur. Dan biasanya ya mereka itu cenderung memang menggunakan nama-nama yang dalam tanda kutip ya penghasilannya tidak punya batas maksimal. Yang hampir sulit sekali diaudit. Kalau dalam studi kami di Jatahatahum ada dua yang biasa melakukan itu. Yang pertama lawyer, yang kedua adalah artis. Karena keduanya hampir tidak punya batas penghasilan. Itu yang kemudian menjadi salah satu bisa dikatakan strategi juga untuk mereka begitu? Iya. Kalau di Blok Mandi Odo kan lawyer gitu. Kalau di PT Tima ternyata public figure ya. Itu yang kami lihat. Mas Jamil, Anda berarti kalau saya lihat begitu ya. Kalau misalkan ini masih permukaan saja begitu. Seperti Gunung Es yang tidak terlihat ternyata di dalamnya begitu besar begitu ya. Bisa saja ada potensi kerugian negara yang lebih dahsyat dari yang sudah diumumkan oleh Kejangsaan Agung. Dari 271 triliun rupiah, Mas Jamil. Oh iya, persis. Kenapa? Karena juga kami juga pelajari itu. Metode kemudian angka 271 triliun itu muncul ya. Nah, karena kebetulan saya juga lawyer saya pelajari peraturan yang dipakai itu. Untuk menghitung itu. Dan sebetulnya itu sangat dibutuhkan lagi adalah pembuktian secara saintifik. Kenapa? Karena setidaknya ada dua kasus yang kami periksa. Perhitungan fantastis luar biasa begitu. Duta Palma dan yang dulu kalau kita masih ingat Tambang juga ya. Yang menyeret Nur Alam. Keduanya hasil perhitungannya fantastis. Tapi kemudian di ujungnya hasilnya adalah cukup mengecewakan. Kenapa? Karena saya kira beban pembuktian saintifik para lawyer ini kan juga tentu ya. Dalam mendalilkan kerugian negara ketika membela kliennya itu punya segala macam cara. Salah satunya adalah dalam konteks kerugian negara tadi kan. Itu harus dibuktikan. Bahkan kerugian negara dalam satu kasus itu yang saya sebutkan tadi dihitung sebagai total keuntungan. Walah itu yang rumit. Apalagi yang selanjutnya adalah kalau kita bicara konteks kerugian negara. Itu seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu media bahwa kerugian negara ini ketika bicara dihubungkan dengan kerusakan lingkungan tanpa bukti scientific evidence itu sulit sekali. Kenapa? Karena metodologi untuk menghitung kerugian negara sampai dinyatakan sebagai sebuah kerugian negara harus ada kerugian dari dompet negara. Kita masih secara regulasi ya masih terbatas sampai di situ sehingga hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan sekarang dengan Jaksa Agung sama Prof. Bambang Hero saya kira ini penting untuk dikuatkan scientificnya. Hanya saja kalau menurut kami di Jatam, ongkos sosial dan kerusakan sosial saya kira belum menjadi bagian dari 271 triliun itu. Berarti kerusakan ekologi sebegitu lingkungan belum termasuk itu kalau menurut Anda? Belum termasuk itu karena di sana kita tahu ada belasan orang meninggal di lubang-lubang tambangnya. Ada puluhan warga dikriminalkan di konsesi PT. Tima. Ada orang yang terpaksa harus kehilangan sumber mata pencariannya. Khusus mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan berprofesi sebagai pegiat wisata itu. Nah itu kan menimbulkan kerusakan sosial yang struktural bagi mereka. Yang hampir sampai sekarang gak pernah dipikirkan juga bagaimana pemulihannya. Kalau itu dihitung, seluruhnya tambang kerusakan ekologi tadi saya kira angka 271 triliun itu tidak cukup untuk mewakili angka-angka kerugian itu. Hanya saja lagi-lagi ketika ini dibawa ke pengadilan kita butuh bukti yang kuat, scientific evidence yang tidak terbantahkan dan saya kira ini butuh dukungan tidak hanya jaksa agung ya. Ini butuh dukungan rakyat juga saya kira untuk memperkuat hal-hal demikian. Sesulit apa kemudian membuktikan sebenarnya potensi kerugian negara ini lebih dari itu, lebih dari 271. Kalau tadi Anda sebutkan kerugian yang bisa dikatakan bagaimana dampak kerusakan lingkungan di sana, kemudian juga konflik dengan warga setempat. Bahkan juga tadi Anda sebutkan ada belum lagi korban yang kemudian menjadi korban di tambang ilegal tersebut. Sulitkah? Ya saya kira sulit karena kita sudah dibuktikan dengan dua putusan pengadilan ya. Yang keduanya kehitungan kerugian negara yang fantastis, tapi kemudian dia berakhir mengecewakan. Kita butuh sebenarnya, saya kira kita sudah punya ya jaksa-jaksa yang bekerja dengan sangat baik, kemudian ada ahli yang ingin membantu. Hanya saja arenanya ketika dibawa ke pengadilan kita butuh hakim-hakim yang cukup cerdas. Dan hakim-hakim yang cukup berani itu, yang punya perspektif lingkungan hidup, yang punya sign of crisis. Ketika nggak punya itu selesai. Anda optimis ini bisa kemudian dibuktikan secara lebih gamblang, lebih dari 271 triliun rupiah sebenarnya kerugian dari negara? Ya kami optimis ketika tadi ya hakim-hakim kita yang menangani ini ya saya kira penting untuk punya sertifikasi lingkungan hidup. Itu pesan kami dari Jatam jangan sampai di adili nantinya oleh para hakim yang nggak punya perspektif dan tidak punya perspektif lingkungan hidup itu menjadikan, menempatkan perkara ini dalam bahaya. Kenapa? Karena kami sebetulnya marah dalam situasi ini. Ini BUMN yang harusnya beroperasi secara baik, lalu kemudian memang tujuan dari sejahteraan rakyat bisa dicapai, tapi ternyata kita dirampok terang-terangan oleh para mafia itu. Oke, jadi kita bahasanya lebih merampok dalam tanda kutip begitu ya, merampok kemudian kekayaan alam kita bahkan di sana sampai kemudian dieksploitasi begitu dan sampai ada kerusakan lingkungan di sana, konflik dengan warga setempat di sana. Mbak Yenti, Anda melihat ketika dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang ada potensi, tadi Anda mengatakan tersangkanya bisa lebih dari 16 tadi, salah satunya mungkin pemeriksaan terhadap orang-orang terdekat ini dalam hal ini adalah mungkin keluarga dari Harvey, kemudian Helena Lim yang bisa saja ikut membelanjakan begitu ya dengan aset, mobil mewah, rumah mewah, barang-barang mewah. Iya, sangat. Itu sangat penting ya, apalagi kejahatan lingkungan hidup. Karena ini pertambangan itu kan umbrella act-nya kan memang kejahatan lingkungan hidup. Karena di bawah lingkungan hidup itu ada perkebunan, ada pertambangan di bawahnya, ada hutan dan sebagainya. Jadi perspektif ke sana memang penting. Kemudian gini, saya ingin menyampaikan ya bahwa gini Mas Jamil ya, itu kita pasal 2, pasal 3 tentang unsur kerugian negara itu kita sudah diketawai negara lain itu. Harusnya sudah nggak ada lagi, harus dibuktikan. Itu adalah circumstantial evidence. Itu adalah bukti yang rasional pasti terjadi kalau ada melawan hukum, ada penyalahgunaan kewenangan, ada orang yang diuntungkan, baik dirinya maupun orang lain maupun korporasi. Udah pasti kerugian itu muncul. Udah pasti. Logikanya gitu. Tapi ketika dicantumkan, kerugian menimbulkan, kerugian bahkan tadinya dapat menimbulkan, dapatnya malah hilang. Nggak boleh kan? Potensi kan nggak boleh. Artinya harus dihitung. Itu kelamaan, itu sangat melindungi para koruptor itu. Itu juga satu hal yang harusnya dievaluasi pasal 2, pasal 3 itu karena kita tidak mau melakukan perubahan undang-undang korupsi. Nah itu juga masalah. Kemudian TPPU. Dengan sendirinya, uangnya itu kemana? Jadi bukan saja di istri-istrinya dan orang-orang terdekatnya, perusahaan-perusahaan bonekanya. Dan mungkin sebagian besar memang ini hanya operator ya Mas Jamil ya. Tapi di sana ada direktur loh. Ada direktur dan mantan direktur kan dari 2015. Itu kan orang yang sangat-sangat penting itu. Hanya dia itu siapa yang membuat mereka itu, direktur maupun mantan direktur itu menjadi leluasa sekali. Tidak segera terungkap. Ini siapa? Mungkin ini maksudkan Mas Jamil itu kan. Orang dibalik itu yang kemudian sebagai beneficial ownership yang memang namanya tidak ada di dalam perusahaan itu. Bahkan perusahaan-perusahaan boneka itu pasti juga ada juga mungkin PT-nya betul. Kita dicat-cat nanti di AHU. Itu ada yang tidak PT-nya. Bisa jadi PT-nya betul tapi tidak digunakan untuk hal yang benar. Karena penambangannya itu liar. Artinya apa? Di dalam penambangan yang ada berizin dan BUMN apalagi, itu muncul penambangan-penambangan liar yang tidak ada izinnya. Nah, kita harusnya punya mekanisme. Mekanisme perizinan. Terus bagaimana negara ini mengantisipasi kalau ada pertambangan bukan hanya timah yang kemudian beroperasional, tetapi ternyata tidak ada perizinannya. Itu tidak dipikirkan. Apalagi yang ada itu terlindungi. Saya sama dengan Mas Jamil. Saya juga rasanya marah. Saya sabing sekali menghadapi bahkan ke pengadilan. Dan betul tadi di pengadilan. Di pengadilan itu seperti Duta Palma. Saya juga ikut itu. Tapi kita dihadirkan saja tidak. Itu ahli-ahli dari ahli kehutanan, ahli bagaimana kerusakan forest itu berapa sih potensi yang dirugikan seandainya. Jadi gini, bukan potensi harusnya memilih. Seandainya ini tidak ada kejahatan, itu yang didapatkan kejahatan masyarakat. Berarti apa, berapa, dan kenapa jadi tidak ada. Itu mereka sudah memikirkan. Karena waktu itu 18 orang ahlinya. Tapi yang sedikit yang dihadirkan. Yang dihadirkan pun seperti apa ya kita itu berbicara TPPU. Saya itu selalu 3 jam lebih. Tetapi kalau hakimnya tidak memahami, ya semua itu sia-sia. Jadi sekarang kita minta kepada mahkamah agung bagaimana meningkatkan profesionalitas dan integritas para hakim-hakimnya. Karena kita setengah mati di sini, pada akhirnya penentunya adalah hakim. Bagaimana kalau hakimnya sendiri, pemahamannya, atau memang tidak ada waktu untuk memahami, atau tidak. Tidak, hakim memang harus adil. Tetapi adil itu kan juga harus, adil itu bukan berarti tidak mempunyai pilihan apa-apa. Tetapi harus, kalau dia tidak mengerti permasalahannya, mereka harus memihak kepada yang diakini sebagai, itu adalah keterangan yang objektif dan ilmiah. Nah ini yang penting. Jangan sampai kemudian kita di sini, ahli-ahlinya, semuanya pembuktiannya lebih lengkap, detail sekali. Terus kemudian di persidangan, apa ya bisa dikatakan, ya malah lemes begitu lah ya kita ya. Nah Mbak Yanti, ini kalau misalkan pindah ada uang dari hasil TPPU ini, uang dari keuntungan korupsi tersebut, kemudian dipindah alihkan ke keluarga, ke istri, ke suami, sebagai bentuk barang mewah, dan kemudian mungkin rumah, mobil, atau semacamnya. Ini ada potensi keluarga ini juga diperiksa? Iya, sangat. Ini nanti begini, ini jangan pernah lupa ada PPATK. Jadi tadi kalau Mas Jamil mengatakan ter-cover oleh karena ini public figure dan sebagainya. Nah dengan adanya seperti ini, PPATK tentu akan melihat public figure yang kemudian misalnya suaminya ini, atau istrinya ini. Itu ada bagaimana rekeningnya mau tidak mau harus, ya harus diperiksa. Karena apa? Rekeningnya harus diperiksa karena menurut penyidikan ada dari tersangka atau calon tersangka yang sangat kuatir atau tersangka itu ada uang masuk kepada rekening orang lain. Dan ketika penyidik membuka rekening orang lain ini, tidak usah minta izin pada pemilik rekening. Ini bahkan kalau bisa itu yang pemilik rekening sendiri tidak usah tahu, harusnya begitu. Nah ini mereka mengatakan bahkan minta surat kuasa dari orang yang dicurigai menurut hasil dari PPATK, dicurigai bahwa ada uang ke rekeningnya dan kemudian dia tampil sebagai public figure, seolah-olah kita semua harus memaklumi uangnya pasti banyak sekali. Oke, itu hanya penganggapan. Tetapi nanti kita bukti material kita ada tidak dari rekening itu yang masuk bukan dari hasil dia sebagai artis atau hasil dia sebagai apa tadi yang satu lagi itu ya, siapapun itu ya. Itu kan akan kelihatan. Jadi ini sekarang kita menunggu PPATK. PPATK harusnya sudah jalan. Kejaksaan Agung sudah minta rekening-rekening orang-orang ini, yang 16 ini mengalirnya kemana. Nah, untuk TPPU adalah orang-orang yang menerima aliran-aliran dana ini. Artinya apa? Banyak. Siapa saja keluarga dan juga mungkin. Nomor satu itu keluarga dan orang terdekat atau kompletan mereka itu yang sama-sama. Jadi ini seperti itu. Itu untuk pasal lima. Artinya begini. Pasal lima itu adalah pasif memang ancaman pidana-nya hanya lima tahun dibandingkan yang aktif, yaitu yang mengalirkan 20 tahun. Tapi pasal lima ini sangat penting karena uang itu akan harta kekayaannya punya kelarat 271 triliun itu adanya di situ. Muaranya di pada penerima itu. Jadi pasal lima itu menjadi sangat penting. Dan ini Indonesia sangat jarang menggunakan pasal lima. Artinya apa? Ya memang semangatnya untuk memelisik uang itu sampai mana. Oke. Jadi kita harapkan ada keseriusan yang lebih begitu ya. Keseriusan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar mengembalikan kembali kerugian negara, kembali ke pemerintah begitu ya, ke negara. Dan sedikit, saya sampaikan. Karena gini, nampaknya ya dari pengamatan mungkin kalau kita ada riset ya, pemidanaan penjara itu tidak sangat tidak menjerahkan. Karena apalagi kalau korupsi, itu lembaga pemidanaannya itu LP-nya itu juga LP yang A seperti orang Indah Kota. Karena belum tentu dimiskinkan begitu ya. Yang paling ditakutkan adalah mereka itu dimiskinkan. Bukan dimiskinkan sebetulnya ditarik kembali dari haknya rakyat, harus dimalikan ke rakyat. Nah itu jadi ada satu amanah pada penegak hukum pada negara melalui penegak hukumnya, termasuk hakim adalah harus bertanggung jawab bahwa uang-uang rakyat itu harus kembali lagi kepada rakyat melalui sistem kenegaraannya. Harus ada keseriusan yang benar-benar dilakukan, baik itu dari pemerintah, supaya karena mereka ini memiliki uang yang bukan haknya. Terima kasih Mbak Yenti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang. Dan sebelumnya ada Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatah Muhammad Jamil telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk perspektifnya Mbak Yenti, Mas Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selamat pagi. Saudara informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Lagi, film Indonesia manggung di kancah internasional, film horor Badarahui KKN di Desa Penari, akan bekerja sama dengan rumah produksi luar negeri Lions Gart. Simak perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi, usai jaga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega-3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pak, ada kurma, kan Ramadhan? Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari Kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Kalau puasa, siang udah semuas. Kenapa ya, ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, dek. Minum le mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Siap baksas ya. Masuk angin, minum, hada angin. Baru dari Herbal Pilihan. Membantu meredakan gejala masuk angin. Membantu pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angin. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan, kan? Masuk angin, minum, hada angin. Buyar angin. Produksi Konimax. Mau untung, pakai arco tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif. Teknologi Jepang, arco merah. Cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arco jumbo, paling gede. Enteng, hemat tenaga. Arco banana green. Lebih slim, sempit. Nggak masalah. Mau untung, pakai arco tinggal sorong. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in, in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti-alerginya. Redakan alergi. Indal CTN. Hey! Aramaru Tejasase. Maru Tejasase. Sehat bersamina. Indal CTN. Rasa teruk.